Hari ini tuh, ini seperti di restart mas alam, menurut saya, menurut saya itu alam di restart Itu nanti kita menemukan titik indah itu 2024 ke 2030 Itu nanti insya Allah, semoga saja saya yakin ini kejayaan di Indonesia 2024 ke 2030 Terima kasih telah menonton Gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini langsung ke kamera ya? Langsung ke kamera saja, jadi ini tadi saya datang ke Jenengan, gak usah pakai bahasa Jawa Mas Putra ya Biar saya gak kerepotan bikin sabitur Tapi nanti campur-campur ada bahasa Jawa nya boleh lagi Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting agak global sedikit pakai bahasa Indonesia Siap Jadi gini Mas Putra Jenengan kan Termasuk orang yang indihome ya? Indigo ya? Indomie 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 Berikan Tuhan kepada Jenengan Gini Mas, maka saya jelaskan dulu Definisinya seperti ini Sebenarnya dari dulu saya belum meyakini juga Apakah saya ini seperti Seperti apa yang dikatakan dengan Indigo Seperti apa Karena menurut saya seperti ini Kita itu Saya aja Opini saya, jawabannya saya Dan biar gak salah Menurut saya Itu Kita itu hanya lebih sensitif gitu aja Mas Oh Lebih sensitif Dalam arti Bahasa Santai nya itu kayak Apa ya namanya Aku sebatin Nanti akan terjadi Apa apa Firasat Firasat Lasing sering seperti itu Seperti firasat Dan firasat itu Ternyata Bener Ya gitu Cuma Karena saya Mungkin yuk Karena saya orangnya Bandel Saya selalu kesenuduan dulu Berpikir positif Jadi saya gak mau Akhirnya Saat kita berpikir Ah nanti akan terjadi seperti ini Akhirnya pikiran kita sesuatu Berarti negatifnya dulu Oh Nah saya mencoba negatif dulu Negatif dulu Kusenuduan dulu Saya coba merekan kasih Kuduni ini seperti apa ya Kalau akan terjadi seperti ini 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 yang salah Sopo dulu Nah saya sering Saya lebih suka seperti itu Jadi saya gak mau menyalakan Tapi tak boleh dulu Umpak mau Mau ada banjir Kita melihat seperti Kok Atene nenek banjir gitu ya Ada firasat gitu Kita lihat dulu Oh iya Alam sudah gak imbang Hmm Jadi seperti itu loh masyarakat Terus Hal seperti itu kan Harusnya disampaikan Mas Fitra ya Ya Kalau menurut saya Untuk menjadi ini Peringatan kepada orang-orang Agar Seperti banjir tadi Agar orang-orang lebih Mencintai alamnya Ya Jangan buang sampah di Sungai Dan lain-lain Gitu Berarti kan harus ada Warning dari jendengan yang mungkin Telah diberikan sesuatu yang spesial Berupa itu tadi Intuisi ya Ya Kalau saya Jadi gini Kalau menurut saya lagi nih Menurut saya Sebenarnya setiap manusia Di dalam hati itu ada kesenian Sehingga harusnya itu Dengan sedulurnya Kalau kita tahu Kita ini kan dulu yang paling akhir itu Mas Oh iya Dari alam Kalau kita sampai berani dengan Mas-masih kita Itu kan Romang saku Itu wis kebacot banget lah Harusnya Walaupun kita Enggak usah kita Warning Kalau orang memakai hatinya Dan cintanya Dia Dengan alam Sebenarnya itu gak mungkin Ya karena mungkin sekarang Hati itu Yang sudah menjadi batu Akhirnya yang Yang dipikirkan hanya materi-materi-materi Tanpa memikir Dulur-dulurnya yang lain gitu ya Kebacot sekarang itu Sekarang itu Mas'mu itu semua Didoli ya Mas'mu lah Masya Allah Dulur-dulurnya tinggal juga Doli Jadi Gini Mas Litra Ngomong-ngomong tentang Sedulur tua dan lain-lain Ya iya Seperti hewan Tumbuhan Alam Itu kan sedulurnya tua kita Ya iya Jadi Kita gak boleh nafsi-nafsi kepada alam Ya kan Betul betul Kita gak boleh gak peduli Ya Kalau kita Seumpama kita tinggal di kota Terus gak peduli Ada banjir Kita tetap kena dampaknya Ya Berarti kan kita harus peduli Gimana ya Sekarang itu Orang untuk peduli aja sudah Sekarang Gini aja Mas Raka ya Orang jalan Ada orang ban bocor Dulu kalau kita Kita mesti gak tega Pak Montenopo Sekarang itu Itu kecil aja dulu Itu Belum Sama-sama manusianya Tuh Ini masih hal yang sering kelihatan Kalau Sekarang aja Kemarin Kadang Gimana ya mas Aku yang gak mau menyalahkan Hehehe Hehehe Tapi yang gak lapa Bagus Iya 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 Ini yang kemarin Ditayangkan mas Raka Aku juga melihat Fenomennya Fenomena Api Itu kemarin saya sudah kaget gitu Itu dalam sejarah sudah mati itu sudah Berarti mas Fitra juga melihat ya Melihat lah Apa yang gak dilihat dari Ini Viver ke diri Hehehe Hehehe Maksudnya intuisinya mas Fitra juga Iya 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 Juga ada Sebenarnya gini mas Kalau saya melihat Semoga saja ini saya salah Semoga saja saya salah Semoga saja saya salah Dan jangan percaya omongan saya Nah ini Saya mulai merinding ini Gimana Gimana gini Hari ini tuh Ini seperti direstat mas Allah Menurut saya Setelah salah gak apa-apa Menurut saya itu alam direstat Itu nanti kita menemukan Titik indah itu 2024 ke 2030 Itu nanti insya Allah Semoga saja saya yakin ini Kejayaan Indonesia mulai 2024 Sampai 2030 Itu mungkin insya Allah Malah kita sudah diatasnya Kejayaan Sudah Ya bisa bisa Ini ngomong-ngomong tentang itu Mas Fitra Saya jadi Eling Eling melingi Mbah Mungin Mas Fitra Gini Dawohnya Mbah Mungin itu gini Eee Ini mohon maaf Mbah Mungin sedang sakit Dan teman-teman minta doanya Amin amin Jadi gini Mbah Mungin itu pernah dawoh gini Wong Jowo ini bakal dipulene kewibawaan Jowo ini Ya Saya rasa yang saya tangkap Jowo yang dimaksud Mbah Mungin ini adalah Nusantara Ya Jadi seluruh Indonesia ya Kalau boleh dibilang begitu Nah itu menurut Mas Fitra sendiri gimana? Sudah adakah pandangan tentang itu Mas Fitra? Sebenarnya bibit-bibit ini Dan gen-gen kita milenial Sebetulnya itu yang kita harapkan Mas Termasuk Jenengan Dengan sekarang Jenengan banyak milenial juga yang akhirnya Dengan channel Jenengan sudah mulai sejarah itu sudah bagus Berarti harus menggali sejarah lagi ya Betul Tanya kepada dirimu sendiri Jika kamu Jawa harus bangga dengan Jawamu Jika kamu Sunda harus bangga dengan Sundamu Jika kamu bersuku lain Banggalah dengan suku lainmu Banggalah dengan kebudayaanmu Gitu Mas Fitra Intinya gini Temukan dirimu baru kamu menemukan dirimu yang asli Kalau kamu sudah menemukan dirimu yang asli Kamu akan menemukan Tuhanmu Dan kamu akan menemukan kehidupan yang nyata seperti apa Tuh Kalau kamu belum bisa menemukan diri nggak bisa Mas Itu paling susah Itu kalau kita belum menemukan diri Ya Dulu juga pernah nakal Masa-masa seperti itu saya lalui Akhirnya ada di mana titik Di mana titik jenuh Dan di mana seakan itu kan mengetuk Kita gini Kamu nggak percaya sama aku Dulu kan kita gitu Jadi dulu saya ada Ya sama kan Jadi dimana Hari ini tuh kita seperti Contoh kerja aja Mas Ini sering aku ngobrol sama temen-temen sharing Sama pekerja Gimana Mas Kamu kerja yang kamu cintai dulu Ini contoh kayak di Viver Viver itu dulu mencintai bener-bener Fotografi sama video Iya Outputnya saat Saman bekerja seperti ini Saman mencintai happy Nah anak-anak sekarang itu nggak rata-rata Fokus sepenting untuk Nah Efeknya outputnya apa? Pasti jelek Jadi aku mesti pesen sama temen-temen juga Dengan masalah-masalah seperti ini Temukan dirimu Kamu itu sama Allah itu dikasih Fadillah apa? Fadillah kamu Ehm Moto Oke cinta orang-orang foto Kalau kamu masih kerja di luar Nggak apa-apa Pelan-pelan dulu Sampai kamu nanti bener-bener ahli Dan saat kamu ahli benar Nanti orang akan mencarimu Sekarang kalau orang tanya Youtube siapa yang di Kediri? Viver Kediri Bener gak? Iya Jastailer siapa? Jastailer siapa? Fitra Oh ya jangan lupa di follow itu Apa ikunya? Jastailer Kediri Jastailer Kediri Jastailer Kediri Oke nanti di beli sambil Jadi Saya sama Mas Fitra ini pernah mendirikan komunitas Mas Fitra Ya dulu Dulu tahun 2014 Mas Fitra 2014 2014 itu kami mendirikan komunitas Komunitas Indigo Kediri Nah disitu Ingin menyaring teman-teman yang Mempunyai Apa ya Pandangan semacam Mas Fitra Dan kawan-kawan Jadi disitu Inginnya saling berbagi dan Mungkin sekarang sudah ada Mas Fitra ya Yang seperti itu Udah Jadi teman Jadi gini Mas Banyaknya Teman-teman sekarang komunitas Alhamdulillah dengan sosial media Sekarang kita lebih gampang ketemu disitu Lebih gampang ketemu Ya Jadi Seperti gimana ya Kalau kita gak Gak yakin dengan pandangan yang kita dapat Ya Itu kita konsultasikan kepada teman-teman dan akhirnya Kita pecahkan bersama Kita pecahkan bersama Seperti itu Jadi kan Aslinya seperti isaroh Mas Fitra ya Kalau kita lihat itu Sebenarnya gini Mas Menurut saya ini Bisa dikatakan juga Cacat Itu juga bisa Kalau menurut ya Karena Normale kan gak gitu Gak bisa Bener gak Mas? Saya musik gitu Cacat juga bisa Ada kelebihan juga bisa Jadi Yang sering itu seperti ini teman-teman Kalau teman-teman pengen tahu Sebenarnya gimana sih Dan lo ini apa ya Kita tenang wujud Kayak menunggu So Enggak gitu Enggak seperti itu Jadi gini teman-teman Kalau ini Biar agak jelas juga ini Lampang obrol santai Juga ini jangan dipercaya mohon saya Jadi gini Kita itu kalau banyak Orang teman-teman dulu itu Kalau pernah mengenal Sedulur papat limau pancer Ini yang saya tahu Kalau kita sudah seperti Terkonek Umpama Fast Fast Kepekaan Itu nanti Seperti saat kita Ada energi di depan kita Perwujudan saja Karena sampai sekarang Kita belum bisa melihat wujud aslinya Dari Barang seperti Perwujudan Perwujudan di depan Shred Itu nanti Sebelum papat itu Langsung merantel energi Ke otak kita Nah Ini kalau umpama Adik-adik Adik-adik Teman-teman penonton ini Melihat Kalau pernah Di posisi Dimana Teman-teman itu Seperti orang Apa mas Kalau tidur Kelindian Slipperless Nah Jadi Kita Langsung Seperti masuk ke zona Slep Gitu Dan itu Dulu Masih SMP Itu saya masih sering mas Karena saya belum bisa mengontrol Nah ini Gunanya kita bisa menemukan diri itu Untuk mengontrol Untuk mengontrol ya Kalau Tanya Lagi Ada sering mas tanya lagi Itu ada hiritnya Nggak ada hirit Saya kalau pengen Bukain Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Menjalan BK Aken Mata Batin Kolo Untuk sakit Nyingali Di depan kolo Wish gitu aja Bismillah Jadi Kembalinya lagi Kuncinya Ke hatinya kita lagi Loh Berarti harus Menemukan diri kita sendiri Terus Mas Fitra Seperti Seperti tadi kan adalah Sebuah energi ya Perwujudan energi ya Nah Itu Maksudnya Positif negatif Terlihat nggak Pasti Mas Jadi gini Positif negatif Ini yang sering saya rasakan Seperti ini Masyarakat mau main ke rumah Masyarakat nggak kasih tau Masyarakat Di sini loh Enggak pernah Ini di sini baik-baik saja Saman juga Evan di rumah saya Tapi kalau semen bilang Mas di sini loh Pernah ada orang Oh ya langsung sugestinya Sugesti ya Siap Saat manusia tersugesti Aura kehitaman itu pasti muncul Hitamnya itu Remeng-remeng mas Disini Barangnya ada energi yang di sekitar semen Itu mengambil energi misampeyan Oh Saat semen pusi di seperti itu Saman ketakutan suka sih Pasti semen koklok badan itu Tanpa semen sadari Energi semen itu sudah diambil sama dia Saat semen energi capek Dia menampakkan Slip Menampakkan dengan karena Kelemahannya semen pikiran tadi Akhirnya semen dilihat Makanya kalau kita di muslim di islam Kita saat pusi seperti itu Kita harus menata hati Wirat kepada Allah Hati kita kuat Kontrol Akhirnya itu nggak bisa mas Akhirnya tetap yang positif ya mas Tuh Kalau jadi Panggah panculan dari kita sih mas Yang sering itu seperti itu Nah ini cocok dengan kata-kata Mbah Mungin mas Iya Mbah Mungin lagi Ini misalnya kasuan sama Mbah Mungin Gini Mbah Mungin itu pernah berkata Gini Wirito terus Kan kalau wiritnya Mbah Mungin itu Mohon maaf Mungkin beda sama teman-teman lainnya Hu Allah Hu Allah itu Itu terus nggak boleh Nggak boleh di Apa ini Selama kita ingat Harus diteruskan Iya Nah jika itu diteruskan Jangankan energi negatif Iya Mau masuk pun masih nggak bisa Iya Itu sebagai pagernya kita Iya Jadi Kalau orang mirip itu keserupan nggak mungkin Nah ini mas Ini baru lagi ini Kalau sama gitu Saya pengen pancingan seperti itu Saya pengen lagi Seperti orang di hipnotis Orang di hipnotis Hipnoterapi Kalau saya ada teman-teman yang pengen di hipnoterapi Kita hipnoterapi Kalau nggak mau nggak bisa Iya bener-bener Harus ketersediaannya Orang keserupan Kalau nggak mau keserupan Nggak bisa Karena keserupan Maka nih saya Orang keserupan 30% masih ada sadar Iya 30% itu yang kita kawal Kalau keserupan nggak pasar banget Itu sudah parah banget Jadi dia dari Dari apa Dari Hatinya dia sudah kosong Yang masih seperti itu Ya sering hati kosong Dia jatuh Akhirnya nggak tahu Berarti Orang keserupan Itu harus bersedia dulu Untuk keserupan ya Paling nggak Dia membuka mas Cerolawang Pulauun Oke monggol Oh gitu ya Kecuali dia posisi stres Apalagi terus dia nanti Terus karep-karep menggunungklin Terus ada lagi Ada sih mas Ketress juga Kalau kita ada ruut orang tertentu kan Kita monggok akan untuk masuk Ada juga yang Ada tempat-tempat tertentu Yang memang sakral Terus dia Sehingga jelas Efek bentrok energi Karena dia Disitu ada keusinan Pasti ada Mual-mualnya Miatnya yang nggak baik Miat nggak baik kan outputnya Pasti ngejelek mas Nah itu nanti pasti Bentrok Akhirnya masuk Ya Karena saat bentrok Energinya dia Tidak sebadan dengan ada disitu Dia masuk Jadi Tiga hal itu pasti ada Jadi Ini menurut pengalaman saya teman-teman Saya dulu nggak percaya Kalau saya bisa kesurupan Ya Akhirnya Mas Fitra ini disurupi Jadi Saya memang harus bersedia dulu Dan itu memang masuk Tapi nggak 100% Ya Jadi kalau kita melawan Itu pasti keluar mas Fitra ya Pasti Karena sangat lemah sekali ya Makanya Kalau Ada Kadang sih Orang konsultasi itu ngobrol Santai Gimana mas Ini saya kayak gini Kayak gini Nomor satu sama harus kesuduhan dulu lagi Kuncinya kembali ke lagi Kalau sama berpikir positif Itu Efek kadang itu Nyoseu mas Ada Mas aku kena Kena kiriman-kiriman kayak gini Duh Sek bentar Kirimannya kayak apa Katanya gini-gini dong Akhirnya kan dia kan berpikir negatif sama orang sih mas Oh iya bener-bener Jadi apapun ada Halo apapun Sekecil apapun Kayak enek kucing Genteng Geludak Itu dikira kiriman Duh sampai kayak gitu Dan itu kadang saya kasihan Makanya kalau ada orang sebetul Saya nomor satu Temukan dirimu dulu Hatimu digedekin dulu Hati gede Ya bener-bener Nanti mis Hati gede Yakin sama Allah Sudah selesai mas Bener mas Jadi kebanyakan orang yang saya tanya Tanya kepada saya Iya Tidik-tidik ya sudah Pasien re Hehehe Jadi konsultasi tentang itu Tentang itu Asli ini loro biasa Tapi aku ini disantai Duh Ya kok begini loh mas Maksudnya ini Sampai loro kutil Ngerosok kanker Iya Ini agak sharing aja Ini hampir Ini bukan sih Ada temen sih sharing Hampir 99% mas Katanya itu kerasukan Hmm Saat saya yuk ngeliat aja Ngeliat Itu gak kerasukan mas Gimana ternyata Kenapa mas? Stress Paling banyak Negatif thinking Gini aja Gini aja Ini sama saya kirim doa ke Anaknya masyarakat Semoga Di sana Ditempatkan sama Allah Yang tempat paling bagus Saat masyarakat kemarin Gila pasti masyarakat drop Hmm Ada 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 Gimana ya emosi Sedih itu jadi satu gitu Iya iya Saat orang punya masalah seperti itu Biasanya sampai trans Sampai dia teriak Hmm Karena dia merasa As Hmm Nah itu yang terjadi sering as Mas Saat dia pikiran kosong Ada orang yang gak tau Dia pasti Wah kamu Kemasukan kamu Kemasukan Oh iya Ada salah satu ini gak saya sebutkan Ini Ada kesurupan masal di salah satu tempat Hmm Ada beberapa Terus Saya datang Hmm Ada Takliat dulu mas Yang paling teriak Paling Bater Itu tak cari dulu Tak ambil Karena biar gak saya ada sih sugesti yang lain Oh iya Tak ambil Suruh minta dulu Yang lain itu gampang mas raga Sudah lumpeng Itu kalau Jadi Makan beli Apapun dia tedes Kalau rambutnya tak potong Seret Kalau sampai putus Jadi dia kan Gak kerasukan Nalar gak Nalar Belum sampai tak gitu kan Masih sadar semua Hmm Didropkan dulu mentalnya Habis itu kita besarkan lagi Nah nanti yang Bengok-bengok paling Teriaknya paling keras Itu nanti juga kita gitu kan Dengan bukan terus kita Ayo kamu keluar gak kamu keluar gak Kamu keluar gak Itu malah dia terus sugesti mas Ehm 30% itu yang Kita ambil Ya iya 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 Jadi saya pingin teman-teman disini tuh Terus gimana Caranya Itu mas Fitra menyadarkan dengan logika itu tadi Logika itu sebenarnya seperti ini mas Nah kita harus dulu Kita tahu-tahu dulu itu posisi orang stress apa enggak, posisi stress sama enggak itu paling gampang itu pasti perut itu gembong tapi pada si kerut ini gembong, orang kalau kerasukan ini berat mas, ini kayak tembok dilihat karena energinya ada gembong, makanya kalau dihidupan kan dia pasti mutah karena nyimpannya di perut energi di cakrasi ini kita lihat dulu, kalau gembong, kita langsung bisik aja kalau saya langsung headshot mas, gimana? gue tak buka-buka, gue ating ini malah gue tak hasil hati lambung, tapi masih gitu jadi dia langsung mas, gaya nih, gak sadar, itu sering, itu 99% mas ada salah satu dulu juga ada sih temen juga, terus akhirnya sharing, jadi punya keponakan, itu kayak tetangganya mas Raka kok ya, agak-agak ke selatan kerasukan terus katanya mas, katanya itu kena, kena bayi teragang butah ganti terus katanya, lho pas saya kesitu tak lihat kok enggak, kan kita bisa membedakan ya, ini terhasilkan sama enggak, lho saat saya, tak cek loh kok enggak terus akhirnya keluarga terus suruh keluar, langsung tak gini kan terus toh, gue ngaku wahe, sama jenis apa, gak apa-apa tak jembatan akhirnya dia macam semaput, terus nangis, akhirnya cerita akhirnya masalah itu, masalahnya dia sampaikan kepada orang tuanya selesai masalahnya, itu 3 tahun setengah mas itu 3 tahun setengah mas, itu 3 tahun setengah, 3 tahun setengah, ya gitu kita enggak menyalahkan sih mas, kadang saat dia stres saat orang-orang stres, belum menemukan diri itu kadang belum upi ya mas ya, untuk menemukan titiknya hati yang pas, akhirnya ya kita bedaikan, eh sholat teman-teman semangat, ibu saya bilang gitu, akhirnya disitu menemukan titik, makanya ya, ilmu paling tinggi itu cinta mas saat cintanya kita temukan lagi dengan orang tuanya ngobrol, silah druming, selesai jadi kalau ke rumah gimana, enggak kesurupan lagi itu mesti ketawa-tawa itu tapi ya enggak apa-apa, ini ya buat belajar iya buat, contoh kepada teman-teman, jadi sebuah masalah gede, rasa gaya-gaya kesurupan ih, betul, lho saknya duit-duit, duit-duit salah-salah, kambil hitam untung-untung itu duit gak ada komnas duitnya komnas duitnya tuh, iso apa itu saya begini mas, sampai kadang saya ini ngomong nyalan duit, nesaknya lagi gil begini awadwi gak ada duitnya gak sakti lah mas gak ada duit itu kita, mungkin sholat kan, sih sih, eh 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 jadi kita lebih kuat mas, gara-gara saya enamnya awadwi lebih kuat lagi, terus karena gak ada duit makanya jodoh salah nih terbiasa aku mulai perhatian ya mas saat ini penampakan pocong mulai langkai gero-gero youtuber-youtuber sampai tuh udah sih dikenek-kenek nih ya Allah aku mau nonton saat ini kini kok terus ya atau pengen cepat nanti ketahuan jeniknya tapi memang bener mas penampakan setan untuk akhir-akhir ini mulai langkai karena dia sudah cap jadi terus mas Fitra terkait dengan pandangan intuisi dengan keadaan Indonesia saat ini gimana? kemarin kan juga dibuka ya sama mas Tigor kebetulan saudara kita juga yang kemarin membuka tentang intuisi, apakah mas Fitra juga bersedia untuk membuka seperti mas Tigor jangan mas itu nanti via DM aja gitu yang intinya gini aja teman-teman intinya gini aja selalu yakin Allah itu tidak akan tega melihat hamba-hambanya yang kesusahan gitu ya saya yakin lah Allah tidak akan tega di dalam di Indonesia di Nusantara aja satu hari mungkin semua agama semua agama pasti diberi cara yang berpikir dengan positif mas dan Allah itu tidak akan tega dan masuk saya yakin lah Allah mesti melas melihat di Indonesia wah sesok sesok jadi saya itu orang yang mempercayai dengan keajaiban Allah mas saya seperti itu saya saya mempercayai berarti walaupun ada intuisi yang jelek mending saya positif dulu jadi gini mas apapun saya pasti positif dulu karena kita mungkin saya juga sering dari dulu itu dalam berbisnis juga itu saya pasti ada dua langkah setiap mas 3 sampai 2 ban coro bocor saya masih ada syaratnya ada A, B, C plan-plan gitu ya dan ini teman-teman juga harus belajar dari situ kita sekarang sudah mau masuk dengan di digital juga kalau teman-teman juga harus bersiap juga dengan hal seperti itu juga dengan segala hal perubahan itu paling enggak teman-teman juga sudah maka harus belajar banyak dari Vipap dan juga Mas Fitra dan saya saya jangan lagi percaya ini cuma nah ini Mas Fitra saya mau tanya Jendengan kan seakan-akan orang yang baik Mas Fitra ya saya itu orang jelek Mas saya tolong gini yang saya tanyakan itu sejarah tatonya sampean bisa enggak di buat pelajaran teman-teman gitu soalnya kan kalau melihat masa lalu nih Jendengan kan Jendengan itu orang yang bukan bukan orang yang baik-baik lah saya rasa ya nah itu sampai sekarang Mas sampai sekarang saya bukan orang baik tapi gini saya masih belajar baik ini maksudnya gini Mas Fitra dari pengalaman Jendengan yang bukan orang baik-baik terus mau belajar menjadi baik itu gimana titik baliknya bagaimana Mas Fitra nah ini kayak jadi kayak film saya kemarin ya enggak sih Mas sebenarnya semuanya itu diperjalankan sama Allah dan saya yakin Allah itu pasti akan saya gimana saya kalau berpikir positif terus ya setiap masalahpun itu saya membuat saya itu berpikir positif oke kita tambah sekti lagi saya punya masalah apapun menambah kesaktian ya menambah menambah kesaktian bukan bocor Alhamdulillah yang bocor kok cuma satu enggak dua bener gak bener bener bukan bocor dua-duanya untung kok enggak ngguling cuma bocor saya pasti mau buat seperti itu Mas sekarang dulu tuh saya pasti enggak kayak gitu kalau dulu gimana oh iya pastinya miso-miso ini miso boleh gak nih ini miso boleh gak ini miso boleh gak jadi dulu gitu ya cuma sekarang dan di negara juga seperti ini kalau sempat pemerintahnya dengan keadaan seperti ini saya enggak saya enggak melihat pemerintahnya ya saya melihat semuanya dalam segala hal kalau memang ada yang kurang baik ya kita doakan aja kita belajar dari situ aja Mas saya enggak mau Mas sekarang untuk kita terlalu dari situ karena gimana ya sama tau sendiri lah iya 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 jadi mending kita belajar dari situ lah iya negara ini gak baik-baik saja teman-teman kita sebagai masyarakat sebagai rakyat harus bisa mendukung gak mendukung sih ya harus bisa mendoakan negara ini agar baik-baik saja gitu Mas tapi yakin aja lah Allah tidak akan tega melihat melihat Indonesia pasti terus Indonesia ini takbirnya aja setiap kita sholat itu berapa juta orang Mas setiap hari Allah tidak akan tega Mas nanti Allah pasti terus masak nih Indonesia ngobrol sama malaikat tapi ini bahasa saya jangan dipercaya ini masak nih Indonesia itu kita bantung iya 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 Indonesia berjaya iya iya Mas Fitra siap 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 ngomongin apalagi Mas Fitra tentang spiritual tadi kan berarti kembali ke dirinya masing-masing ya pasti jadi kita bangga jadi ke diri kembali ke diri harus bangga menjadi ke diri ke diri ini bukan maksudnya bukan ke diri yang kita tempati saat ini bukan ke diri yang dibuat shooting saat ini tapi ke diri itu insight ke diri sendiri gitu Mas Fitra iya iya kalau sampean apa karirnya belum sukses usahanya belum sukses maka harus melihat diri sendiri pasti kadang itu seperti ini Mas iya kalau saya kalau saya makanya jangan dipercaya lagi mohon saya badai pasti berlalu itu kalau saya itu bahasa pengecut Mas bahasa pengecut ya kalau saya tanpa ada badai sama tidak ada belajar tanpa ada belajar sama tidak ada kesuksesan bener apa gak bener 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 berarti seperti badai itu pasti berlalu jangan kalau badai Alhamdulillah segitu aja jadi kita belajar dari situ tanpa ada itu kita tidak belajar Mas kita tidak belajar mungkin kita tidak bisa berarti tanpa ada masalah kita adalah orang yang tidak apa ya gak bisa dikatakan tangguh tanpa ada masalah makanya saya pasti ini saya ingat dengan ee ee pituturnya ee guru saya ee ee masalah kalau kamu punya masalah kalau kamu punya masalah kamu jangan minta Allah itu untuk meringankan tambah berat karena di dalam masalah itu di tengah-tengah itu ada yang namanya sabar dan ilmu-ilmu sabar dan sabar itu jarang ada Mas dan sabar pasti datangnya dengan kesedihan dan hal yang tidak menyenangkan tapi itu rezeki makanya rezeki itu tidak tidak semua terus itu duit gak bisa kayak gitu kalau saya mengenai rezeki berarti kesenangan itu bukan merupakan ee bukan hanya rezeki satu-satunya ya bisa-bisa saja malah kesenangan itu bisa saja itu malah musibah yang sejati mas ujian ya malah ya betul ujian yang sejati makanya guru saya itu kalau bilang ee mbah saya lah mbah itu mbah itu kalau bilang ya gitu ee kalau ada punya masalah itu ojo minta di ojo minta diringankan salah abot non eh ya Allah tiba-tiba tiba-tiba semakin berat kan semakin ilmu kita semakin tinggi itu mas akhirnya makanya teman-teman kalau stress masalah-masalah ojo re itu ini di dalam masalah ini ada tengah nih yang sama Allah dikasih tengah dipungkus dengan masalah kamu harus tahu sabar sabaran tadi di atas sabar itu ada lagi mas ilmu 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 musnah musnah lebih ekstrim lagi bener apa nggak ya kalau pemikirannya kayak gini semua ya Allah mas berpikir positif kembali lagi kamu harus kamu harus kamu harus kamu harus bangga kamu menjadi orang indonesia orang indonesia itu ya Allah dulu itu kalau kasarannya g2 10 ayu cukup gak gm ya di cukup-cukup tiba-tiba cuma orang yang alah ya sepanggah cukup tiba-tiba orang yang udah nah ya di cukup-cukup gitu loh sekarang kita musim pandemi mas Kitraya nah musim pandemi ini kan seakan-akan orang ini terus kayak gaesho nyambet gae gitu ya tapi padahal ya panggaesho makan mas Kitraya iya itu maksudnya apa kakak-kakak kok ngerti lo gitu emm dia ini karena cara orang berpikir oh berpikir sama ya mas ini gini aja ini kita ambil ini kesimpulan saya kesimpulan saya jangan dipercaya juga lagi emang saya kita kalau yakin mas dengan rezeki Allah itu insya Allah kita ga akan berpikir seperti itu mas maksud di WI lambe kak di WI panganan kan gitu dan Allah pasti tanggung jawab mas karena menurut saya lebih seperti ini mas saya Allah itu pasti tanggung jawab saya dengan 15 karewan saya masa pandemi seperti itu sama tau sendiri nih sampai saya kemari jualan apa padahal saya punya karewan kenapa saya jalankan sendiri itu paling ga nomor satu itu kita harus semua berpikir cari dirimu Allah itu memberi fadillah kamu itu apa kamu digeri aku pinter masak yuk kamu tuh gini masak apa mas yang gak enak sekarang sekarang itu yang susah itu bukan masalah pekerjaannya mas males pekerjaannya sama gengsi loh aku dulu jualan saman tahu sama dulu aku dulu jualan minyak tanah aku dulu Huli aku dulu tukang sapu aku pernah cerita sama aku dulu di pasar maleman keliling itu jadi nomor satu itu jadi nomor satu itu ya itu loh asalkan dirimu nih artimu ada Allah sama kanjeng Nabi selesai masalah ya masalah selesai nah masa pandemi 15 orang sama bayangin ya kemarin aku juga iseng huyu bahagia kan datang sekarang gak usah nunggu suki gak usah nunggu duit bener apa gak? masong huyu tapi syukuri betul biar gak cemen banget maksud kebahagiaan itu bisa dicetakkan oleh diri kamu sendiri gak bisa kebahagiaan beda masyarakat bahagiannya po bahagia saya kalau saya bisa membuat konten dan orang mendapat ilmu lagi dari apa konten saya bahagia samian bener gak? bahagia saya nanti beda lagi tapi kita tidak bisa memaksakan mas karena orang beda-beda yang penting teman-teman sekarang yang penting hati kamu jangan lepas sampai kanjeng Nabi sama isti Allah udah insya Allah selesai selalu berpikir positif insya Allah jika kanjenengan muslim berarti harus yakin dengan gusti kanjeng Nabi dan gusti Allah jika kanjenengan non muslim harus yakin dengan Tuhanmu betul di dalam tuntunan agamamu betul udah itu pokoknya yakin aja di hati katanya Mbah Tejo itu kita aja besok gak bisa makan aja itu seperti sudah menistahakan Mbah Tejo kan gitu ya betul betul kalau kata Gus Andi kemarin Mas Fitra jika kita apa ini jenengi terus putus sah-sah seperti itu sesuat makan apa terus intinya gak percaya karena gusti Allah jika tidak bisa makan itu termasuk murtad itu sudah itu sudah kalau ada nyungun sewu kalau ada orang menurut saya itu sudah gagal sudah gagal kamu harus belajar lagi kita doakan kita harus belajar lagi dan saya pengen banget konten-konten kayak gini itu lebih banyak lagi konten-konten seperti ini ya moga-moga dengan adanya Vipar ini ke diri nanti lebih banyak lagi akhirnya bisa lebih apa Mas ya paling gak cara berpikir milenial itu bisa lebih berpikir lebih jauh lagi Mas aku juga terus banyak orang yang ngira ini mengira itu ini kalau kamu tahu sendiri ya ini bukan ngetoknya duit ngetok ini sebenarnya sama dapat itu kan efek aja Mas dari kerja kerasnya sama bonus gitu ya bener gak? iya bener guru ngerti mirawi keselnya makanya kalau gak ikhlas itu susah Mas nomor satu itu ikhlas kalau bikin konten terus yang paling hacel kan Mas kayak konten kesel-kesel di-upload bengi-bengi diwaya subtitle tiba itu itu tapi itu Mas tapi itu sebuah-sebuah keindahan iya iya bener keindahan spiritual dan juga keindahan keindahan apa ya berpikirlah tapi saya lebih suka dipaido akhirnya orang seudon dengan saya saat saya seudon dengan saya saat saya bermisraan dengan Allah itu gak ada yang tahu Mas kayak itu biasanya kalau Jumatan itu berangkat atau kan pandai orang gak ada yang tahu wah gak Jumatan ya mesti ada gua nanti saling betul 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 jadi itu tadi termasuk kata-kata mutiara ayo di balerina Mas Fitrat yang mana yang ini yang ini jadi jika apa jika orang seudon kepada saya jika orang seudon dengan saya saya lebih suka karena saat saya bermisraan dengan Tuhan itu gak orang gak ada yang tahu oh aku itu belajar itu melihat dari beberapa orang-orang Sufi ya orang Sufi itu banyak yang di jalan termasuk Mas Raya Endarul kemarin ya oh itu ini terus saya melihat di jalan ada beberapa orang yang lelaku sampai kadang itu melihat itu kalau orang gak tahu itu dikira orang tidak berarti tujuan sebenarnya adalah dia ingin bermesraan dengan Tuhan tanpa harus pamer cinta urusannya cinta Mas udah lah makanya aku dari awal kan ngomong cinta khususnya Tuhan berpikir positif kalau teman-teman sudah bisa melihat benar-benar hati dari itu semua Insya Allah hidupmu ini sampaian coro paling susah banget itu paling ya panggak siloh rokokan karumbu yang gilum gitu padahal susah ya tapi gimana ya kesusahan kalau kita sudah berpikir positif itu susah itu rezeki juga Mas hmm berasaman sekarang kasar aneh nge-upload terus di Pahidu dengan adanya Pahidu akhirnya siapa ini berpikir kreatif lagi iya iya sih di Pahidu apa oke ya berarti ada yang saya rupa ada malah tapu lancing ya Mas tapi mungkin saya kemarau konten juga digitukan tapi saya tetap sangai gak apa-apa gak apa-apa berarti itu adalah salah satu dinika tunggalin enggak maksudnya gini salah satu rezeki gusti Allah yang diparengkan kepada kita berupa Pahidu ni netizen betul tanpa tipa itu kita gak bisa apa gak bisa berkembang gitu Mas betul betul tanpa dikritik kita gak bisa berkembang makanya kalau teman-teman disarankan jangan baper dikritik jangan baper jangan baper itu saya lebih suka lebih suka orang mengkritik saya dan mengasih saran saya daripada memuji saya daripada di belakangnya hatinya tidak bener 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 saya lebih suka makanya kalau sekarang kritik itu bahaya lho tapi lagi dikritik pemerintah ya 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 nanti dipotong 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 nah Mas Fitra terkait indigo lagi ya ini ya indigo itu berarti pengertiannya adalah orang yang ada yang bilang seperti Mas Fitra tadi cacat karena sebenarnya gak seharusnya melihat gak normal seperti itu gak normal terus ada lagi yang kelebihan Mas Fitra ya sebenarnya gini Mas entah kenapa ya hampir 70% dari temen-temen yang seperti ini rata-rata malah perempuan malah? perempuan makanya lebih banyak orang kesurupan perempuan daripada laki-laki oh karena kepekaan juga lebih beda kepekaannya dia lebih makanya perempuan kan eh kadang kalau si Lanang hatinya ngepot ini pasangannya tahu mas intuisinya tajam lebih tajam itu sebenarnya seperti itu juga berarti indigo ini bisa dikatakan adalah ketajaman intuisi Mas Fitra kalau saya seperti itu Mas jadi lebih lebih peka aja lah lebih peka lebih peka ya terus Mas Fitra Mas Fitra pernah nggak lihat kayak apa ya kayak santai pertebangan gitu ini ini menurut saya lagi ini menurut pendapat saya iya pendapat saya oke itu memang ada mas ada ya ada real tapi kalau untuk hari ini kalau saya hampir jarang menemukan beberapa temen-temen yang sering juga ada yang sering ngobrol karena katanya kena santai kena apapun kembali lagi dari pikirannya yang negatif seperti yang zaman sampaikan menurut saya kadang saya agak agak apa ya agak kurang setuju kadang ada beberapa oknum yang dia itu nggak apa-apa terus dikatakan kena santai pernah nggak zaman ada hal seperti itu iya pernah padahal sebenarnya nggak ada apa-apa tapi dibalik itu ternyata ada sesuatu yang dia cari paham nggak maksud saya iya dan itu ada beberapa Mas kemarin ada oknum salah satu oknum juga orangnya yang kena hampir beberapa juta gitu jadi di rumahnya itu ternyata tiba-tiba ada pocong pocong biasanya kan pocongnya kecil gini nggak pocongnya kemarin besar terus ditulisi namanya nah kalau ada orang yang ada orang yang apa nggak orang awam orang awam itu masih takut maksudnya iya ini apa ini nah oknumnya itu akhirnya terus disikat ada beberapa mahal sampai 35 juta loh nggak salah cerita saya itu nah saat saya cek pocongnya ternyata boneka power ranges dibungkus ha? kain kafan ditulisi nama Mas ya Allah orangnya akhirnya terus pergi oknum ya boneka power ranges iya jadi Mas ya Allah nah makanya loh Mas nomor satu itu kita harus bisa menemukan diri hati kita jangan jauh dari Allah terus Mas Fitra kira-kira ya terkait eee santet itu ya iya kan seperti kataan jaringan tadi kalau nggak kulon uwon dia nggak bakal masuk iya nah itu tadi berarti kalau kita kusnuzon terus kira-kira bisa masuk nggak Mas Fitra Insya Allah kok nggak enggak enggak masuk ya walaupun itu bener-bener di santet Mas Fitra Insya Allah bener santet itu lima kali, tujuh kali tembakan itu yang masuki kadangnya nggak ada yang masuk loh Mas bisa satu kali masuk makanya kadang kalau seman pernah dengar ada warna swati terus jatuh di atas itu kalau nggak bledos itu kalau nggak dor itu malah nggak masuk benernya itu penurunan energi kalau dor itu berarti nggak masuk? iya kalau plus kalau masuk itu malah nggak ada suaranya ya Bu iya tapi nomor satu itu tadi nomor satu kalau hatimu orang gini Mas gini aja gini 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 urusannya cinta ya sampean sama istrinya sampean istrinya sampean istrinya sampean kalau disakiti orang sama mesti nggak terima iya bener kalau kita cinta tersenone kita dan kita selalu meminta tersenone sama Gusti Allah Gusti Allah Gusti Allah mesti nggak tegok Mas melihat kita oh iya bener 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 berarti kita harus mencintai Tuhan nya kita betul urusannya cinta ya kenapa kita sekarang kok sering bertengkar cinta pok bener nggak Mas? Gusti Allah nanti nggak tegok lu kurang ngajar katanya ngapa ini kekasih pokoknya ah betul 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 aduh aku malah mikir liyo ya Mas gini pikiranku gimana? nalar nalar nggak? iya apakah orang-orang yang di atas itu cinta kepada rakyatnya Mas Fitra mbak anak pemanja ini dari tadi menjubah kayak terus ini cinta 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 yang penting gini aja cinta aja cintai siapapun siapapun saja Indonesia tetap harus cinta berarti tanamkan di dalam hati kita mencintai Indonesia cinta aja lah Indonesia di apa-apaan nih wong ojo sampai terimu yang penting gini aja loh temen-temen kalian berguna untuk sekitar anda ya maksudnya mencinta Indonesia dengan cara kalian sendiri contoh ini resik-resik terus terus gini kamu untuk temen-temen kamu kamu berjujur aja, itu sudah bagus banget berani jujur itu sudah bagus banget karena kunci suksesnya cinta itu karena adanya kejujuran Mas Gita ya betul, cinta sejati cinta sejati itu bukan yang terus gegeran terus tinggal nyali bukan, saat kita gegeran dan akhirnya kita saling untuk mempertahankan cinta itu nah, cinta sejati makanya untuk temen-temen dari rumah tangga, gegeran gak apa-apa tapi dibalik itu, kalian itu saling mempertahankan cinta sejati itu seperti itu berarti cinta sejati nya saling mempertahankan dan gak bakal terima jika pasanganmu diginikan gitu ya kayak temen-temen, bal-balan, bedo, tim, gegeran nah, tapi saat Indonesia ada yang ngelok nih luar negeri itu kita kan bersatu nah itu loh Mas, cinta sejati sebenarnya kita itu tuh, cinta sejati itu seperti itu betul Mas Fitra bahasa cinta ya berarti nomor satu cinta yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari segala hal cinta jadi jika kita mencintai Tuhan kita Tuhan kita tidak akan tega melihat kita dan kalian harus yakin saman utang bang bang ya gak yakin kalau saman gati utang ini saman mas oh iya loh, sekarang ini orang-orang yang yakin ya beneran aku ini, aku ini, waduh saya dari dulu bisnis apapun saya dengan beberapa posisi saya saya sikat mas yakin ya berarti intinya yakin bagus toh, kita dengan membawa tim, kita membawa karyawan awal sudah akan tega mislopang gak enak dari segini kemarin itu saya dapat kata-kata mutiara itu dari salah satu teman saya yang berproses sebagai dokter Mas Fitra iya itu sangat wow sekali kata-katanya itu merubah mindset saya saya kan bisa dikatakan bukan orang baik-baik iya, sama saya juga nah gini saya itu dulu miskin Mas Fitra, walaupun sekarang juga masih miskin iya, tapi gak miskin hati kan iya, iya yang penting itu Mas iya, jadi pas saya di titik nul, di titik bawah sampai nulnya min gak? min ya iya, min iya, jadi sampai apa ini jenengnya, utang-utang gue gak dianggap iya itu saya mendapatkan teman, ya si dokter itu tadi bilang kepada saya iya lalek ini dokternya gondrong gak orangnya? iya, gondrong iya, gondrong iya, saya kenal ini, saya kenal ini iya, kenal ini jadi gini, kata-kata, kata-katanya beliau itu gini, sangat inspiratif sekali karena beliau juga, juga ini Mas Fitra, mempunyai karyawan banyak seperti jenengan iya, 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 jadi awakmuki salah kan? salahnya dimana pak? doamu dirubah iya awakmu jondongonya, awakmu diwila, awakmu diwila jadi doanya dirubah dirubahnya gini teman-teman, jadi ketika saya menginginkan apa, apapun itu jadi gondrong aku nyanggis ya Allah ini gak untuk diri saya sendiri betul ya Allah tu kok no iki kanggu anakku ya Allah berikan ini kanggu istriku lah kita yang bekerja, mereka juga akan mendoakan di belakang jadi gitu itu sebenarnya nanti doa saman itu diribun sama malaikat Mas mandi gitu gak ini saman karena malaikat nah amin terus gini Mas Sutra apalagi jika kita sudah mempunyai karyawan kita kan bukan bukan menjadi apa ya istilahnya kita jadi gentong ya gentong itu mengaliri rezekinya orang-orang di bawahnya kita tadi bener jadi berdoanya jangan untuk diri sendiri teman-teman bagi yang kalau ngibadah ya bisa ngibadah ikhlas aja sama Allah aja terus ngibadah aku bentuk pahala ngibadah aku bener jikini lancar ikhlasnya karena Allah itu memberi kita sesuatu semua yang kita kasih itu gratis dan Allah itu aja perhitungan sama Allah saya dari dulu ibadah saya gak pernah saya mikir nanti pahala apapun saya bisa nanti Allah gak marah sama saya aja itu saya sudah seneng terus nasib saya nanti bikin apapun saya sebenarnya ya mas babahnya yang ngerotel aku pantes diwaku ya usah karukmu ya Allah yang ngerodok cedek arusurku yang ngerodok mambu asini ya maksudnya ya Allah gak 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 ya kita bos aku sama ngeroknya aku kelahiru nah jadi seperti itu jadi saya dari dulu sama Allah itu saya gak kalau kita ikhlas melakukan segala apapun dengan Allah ya ikhlas pekerjaan pun saya juga seperti itu mas terus nanti outputnya seperti apa terus band Allah sendiri siap gitu dulu sementara mas Fitra karena ini sudah memasuki waktu azar maghrib oke semoga percakapan kita hari ini membawa percakapan yang tidak tidak ada nilainya ini ini jane kenapa Fiverr kok bikin saya ini tidak tidak ada sesuatu dinjeningan yang spesial menurut saya yang tidak tidak saya katakan kepada teman-teman nanti biar dicari sendiri mas biar via DM aja semoga semoga memberikan referensi ke ilmuwan bagi teman-teman semua amin dan saya dan Mas Fitra mohon maaf jika ada salah salah kata siap kami dalam pertemuan kali ini sebentar lagi itu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Rahayu terima kasih